Jadi awalnya itu memang saya jualan di sistem grosir. Jadi gaji-gaji produksi itu dibilih di daerah perjalanan itu saya foto, pakai foto kamera biasa ke aslinya, jadi kita akan di utara sebuah ini. Alhamdulillah, dari situ satu persatu jualan itu mengayari, semangat dapat di customer. Terima kasih telah menonton! Aroyan Fashion ini saya bangun, awalnya meraih dari jualan di Instagram tahun 2014. Setelah ada marketplace yang namanya Shopee, tahun 2017 alhamdulillah mati bumi, banyak pertolongan di sana, banyak ilmu yang ada di kampung Shopee, sehingga bisa meningkatkan dan memajukan isteri saya. Jadi awalnya itu memang saya jualan di sistem grosir. Jadi gaji-gaji produksi itu dibilih di daerah perjalanan itu saya foto, pakai foto kamera biasa ke aslinya, di pasang di sekolah perjalanan kami. Alhamdulillah kami. Dari situ satu persatu jualan itu melayari, semangat dapat di customer. Jadi customer dari Biming Kanan di Makassar, kemudian di daerah Kalinantan, kemudian ada juga yang daerah Lombok, kemudian di Lampung. Nah itu kebanyakan daerahnya dari market. Daerah customer-nya di situ kemudian di tali. Jadi saya mainnya masih di pasukan reseller, karena memang sekarang juga jualnya itu, kelasnya itu gamis-gamis untuk sistem pemitraan, tidak sistem grosiran lagi. Jadi dari sistem pemitraan itu lebih mengandalkan di pasukan reseller. Dari situ mungkin karena ada potongan, kita tawarinya kan value-nya top potongan. Kalau masuk di reseller nanti ada potongan 10%, kalau masuk akhir nanti ada potongan 20%. Dari situ kan yang tadinya mau beli end-user, kemudian Mbak Asawa itu jualan angun, walaupun kan dia dipakai sendiri. Tapi kan setidaknya dia bisa dapat potongan terdiri. Jadi dari situ terbentuklah pasukan reseller. Nanti saya kelompokan dalam satu grup-grup. Nah, dengan berjalannya waktu, grup khusus reseller, grup khusus agen, jadi banyak sekali kanal-kanalnya gitu. Jalannya dari situ. Kita share produk dari supplier, katalog-katalognya, plus fee untuk tiap level, baik uagen, reseller, maupun member. Kalau member itu yang offline di toko, nanti dia berpotongan sendiri, 5% untuk yang member. Kadang juga ada yang 10%, tergantung produk-produknya. Sebetulnya masing-masing, ada spesifikasinya masing-masing. Jadi, Aroyan ini adalah toko yang spesifikasinya untuk jual dan-jual distribusi. Kalau sebulan gitu, biasanya orderan sampai berapa? Kalau JPOan kan enggak tentu ada. Ya mungkin sebulan ini ada yang sekitar 10, sekitar 10-10an gitu ya. Tapi kalau misalnya lebaran itu mungkin kalau yang baju kan panenya pelan sekitar lebaran. Selain kalau yang mungkin jenis itu marketernya yang sudah pancar. Tapi saya kan memang malinya masuk di pasukan reseller. Jadi, panenya itu biasanya pas saat lebaran. Alhamdulillah, kalau lebaran itu misalnya bisa sampai 1M. Oke. Tapi kalau lebaran, orang jualan baju itu mungkin ibaratkan kakak gini ya. Maksudnya, cari rezeki kerjanya itu setahun, tapi setahun, tapi setengah tahun itu panen untuk menghidupi yang sepi-sepi. Tapi memang rutinitannya gitu ya, siapa-apa dijalani aja. Mungkin prosesnya memang harus kayak gitu. Alhamdulillah kan masih bisa menghasilkan begitu. Mungkin masih bisa memperkejakan teman-teman yang untuk pekerjaan. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!